Abisnya kita mau, menurut ini jadi papa, abis kita mau. Biasanya setelah menikah istri lazimnya akan ikut tinggal di mana suami berdomisili. Kebanyakan dari mereka memilih ikut pasangan karena tuntutan pekerjaan suami, baik dari negeri asalnya maupun penugasan luar negeri. Karena itu ter sedikit artis wanita tanah air, rela rehat sejenak hingga hengkang permanen dari dunia hiburan domestik demi mendampingi suami bertugas. Enzi Soria saat ini sudah resmi menjadi istri dari seorang diplomat muda bernama Maula Kassetra atau kerap dipanggil Maulan Kassetra. Kini ia harus ikut pindah dengan suami ke negeri Pamansam. Sebagai informasi, Maulan merupakan seorang diplomat Indonesia yang bertugas sebagai second secretary di KBRO Washington DC, Amerika Serikat. Enzi Soria pun memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia hiburan, termasuk mundur sebagai presenter to night show demi mendampingi suaminya. Ya Arifin sukses berperan sebagai kinanti dalam sinetron preman pensiun. Pada tahun 2015, dia menikah dengan pria Malaysia bernama Ashraf Khalid yang merupakan putra sambung Siti Nurhaliza. Sejak saat itu, dia menetap di sana mengikuti sang suami. Wanita kelahiran Palembang ini juga melanjutkan karir di sana. Tak hanya di dunia hiburan, dia juga merambah dunia bisnis dengan merintis usaha jamu mutiara. Suami Acha Sebtriasa Vicky Karisma diketahui bekerja sebagai insinyur di Australia. Oleh karena itu, artis 33 tahun ini akhirnya memutuskan untuk mengikuti sang suami menetap di negeri Kangguru. Selama bermukim di sana, Acha kerap menghabiskan waktu bersama suami dan putrinya, Brit Gia Kalina Karisma di Sydney, Australia. Berhal karirnya di dunia peran Acha hingga saat ini, masih sesekali mengambil tawaran iklan dan bermain film di Jakarta. Presenter Marisana Sustion sudah lama tak terlihat wajahnya di layar kaca semenjak berdomisili di Singapura. Matan video Joki MTV itu kini menetap di luar negeri usai resmi menikah dengan pria asal Jerman pada 2017 silam. Istri dari Benedik Brugman itu kini tengah disibukan dengan kegiatannya sebagai ibu bagi dua anaknya, serta berkarir sebagai pelatih public speaking dan pembicara di Singapura. Setelah menjadang satu sebagai istri dari pria bule bernama Sultan Yarjorik Dozi pada 2015, dan dia vega memilih untuk vakum dari dunia hiburan tanah air dan tinggal bersama suaminya di luar negeri. Dia dan suami yang sama-sama memiliki latar pendidikan desain grafis animasi memilih fokus bekerja di bidang artistik tersebut. Setelah enam tahun menetap di Singapura, pada tahun 2022 lalu mereka berpindah ke Amsterdam, Belanda. Lama tak muncul di layar kaca, Angie Virgin kini tinggal di London, Inggris bersama suami dan anak-anaknya. Sang suami memang sudah lama bekerja sebagai polisi di London. Angie Virgin pun memberi penjelasan terkait perjalanan karir suaminya. Rupanya suami Angie Virgin memang sudah sejak kecil tinggal di London. Lalu ia masuk ke akademi polisi di sana. Ibu dua anak itu menjelaskan kalau sang suami selama ini tidak pernah mengubah ke warga negaraan. Angie Virgin menegaskan bahwa suaminya tetap orang WNI. Untuk menjadi polisi di London ini memang tak harus menjadi warga negara Inggris. Selain sang suami, Angie Virgin juga bekerja di kantor pengacara sebagai staff accounting. Nama Siti KDAI sempat tenar di dunia hiburan tanah air setelah menjuarai ajang kontes dangdut Indonesia atau KDAI. Adik pedanggut Cici Paramida itu kini tak lagi terlihat aktif di dunia hiburan tanah air. Setelah mereka dengan bule bernama Kemjunet Park, pria asal Turki pada 2011 silam. Kirinya kini menetap di negara asal suaminya tersebut. Siti rela melepas karirnya di dunia hiburan tanah air dan memulai hidup baru di negara pimpinan Presiden Erdogan itu. Baliknya kini ia mulai berkarir di Turki dengan menjadi seorang penyanyi. Warhani yang pernah bermain dalam serial Lupus Mirrenia dan film Radit dan Jani itu kini memiliki kehidupan yang begitu berbeda dengan tampilan mencengangkan. Lama tak terlihat di layar kaca, Warhani rupanya telah hijrah dan mulai berkarir sebagai model di New York pada tahun 2013. Kehidupan pemilik nama lengkap, Warhani Pawaka Empal banyak berubah selama tinggal di luar negeri. Ia juga diketahui telah menikah dengan bule bernama Victor Slot. Warhani sukses menjalani karir sebagai seorang desainer kacamata. Bahkan, kacamata yang didesain olehnya pun pernah dipakai oleh selebritis dunia seperti Dakota Fanning, Lady Gaga, Tira Beng, serta Rihana. Bulan dari Herman, kini menetap di Malaysia. Putri Indonesia 2013 ini memutuskan tinggal di sana usai menikah dengan pria asal negeri jiran bernama Nick Ibrahim pada 2018. Selama tinggal di Malaysia, Bulan dari tetap aktif di dunia fashion. Hal ini dapat dilihat dari unggahannya di Instagram. Wanita 33 tahun ini juga kerap menghadiri acara dari brand fashion ternama. Saat ini, presenter Gracia Indri telah bermukim di negeri kincir angin Belanda. Asalnya, sejak November 2021, kakak dari Gisela Sini ini telah menikahi pria setempat bernama Jeffrey Slicpen. Pasangan ini juga sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nova Lynn Slicpen. Sekitar 2 tahun tinggal di Belanda dan masih memiliki kendala bahasa, Gracia Indri mengaku sang suami senantiasa sabar untuk membantunya belajar bahasa Belanda. Jika jarak cukup dekat seperti Malaysia, Singapura, atau Australia, acap kali beberapa artis tadi masih mengambil job shooting. Terlulah semisal Acah Sepriasa ataupun Bulan dari Herman. Namun ada juga yang meski rehat dari dunia hiburan, namun mulai aktif di dunia hiburan di negeri suaminya semisal Siti KDi. Terima kasih telah menonton!